168 calon jamaah haji yang gagal berangkat dari Filipina, 12 diantaranya adalah warga Pasuruan. Kepulangan mereka disambut suka cita keluarga. 12 orang jamaah haji asal Kabupaten Pasuruan tiba di kampung halaman mereka minggu malam. Mereka adalah bagian dari 177 jamaah haji yang sebelumnya ditahan imigrasi Filipina karena menggunakan paspor palsu. Puluhan anggota keluarga yang menanti di kantor Kecamatan Pandaan sejak minggu sore menyambut mereka dengan suka cita. Kondisi kesehatan mereka juga langsung dicek oleh petugas medis. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kemenak akan lebih gincar mensosialisasikan prosedur keberangkatan haji yang resmi. Kemenak kita harapkan untuk melakukan sosialisasi, bantu dengan pemerintah dalam jamaah dan kepala desa yang berkaitan dengan regulasi soal haji ini. Tapi yang jelas kita harapkan kalau ada regulasi pemerintah soal prioritas bagi usia yang usia tua, kemudian-mudian tahun depan yang tidak berangkat tahun ini melalui yang 10 jamaah ini mudah-mudian juga sudah terdaftar dan masuk kuota tahun 2017. Kedua belas jamaah asal Pasuruan ini bagian dari 168 calon jamaah haji yang dipulangkan dari Filipina. Mereka tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar seminggu siang.